Intro Oke Oke siap aman Waktu dan tempat kami persilahkan Nggak apa-apa Nih kayak lagi mau Foto di kelurahan Iya kan Atau lagi ini nih Di samsat nih Lagi yang pada nungguin ya Lagi pada nungguin foto sim ya Masih lama ya Iya Iya oke Gitu ya Di samsat banget nih ditungguin Pressure-nya Pressure-nya banyak polisi lagi nih kan Boleh diulang nggak fotonya Aduh Kurang senyum tadi Kurang senyum Oke Ya udah bener semua datanya Iya ketahuan baru kemarin ini Soalnya ke samsat ya Jadi Oh iya silahkan Jadi beliau namanya Pester Abimael Manuel Panggilannya Pester Bima Iya iya Betul Nggak apa-apa Nggak apa-apa Saya emang pengennya Becah depan samsat Iya Jadi Rajin mandi Soalnya rajin mandi Beliau salah profesor di CityGate Apa CityGate Depan kota Iya Beliau seorang Seorang pajak Consultant Iya betul Harusnya gitu ya Iya betul Oke silahkan Silahkan Oke 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 Hari Betul Boleh duduk anak-anak Botol minumnya ditaruh di samping Boleh minum dulu Boleh minum dulu Iya nanti kakak Tunggu dulu ya Oh nggak boleh Kalau ke WC minum boleh Minum boleh Ke WC nggak boleh Agak baik Ke WC nggak boleh Minum boleh Iya Iya Nggak apa-apa Biar rame kita sekolah minggunya Jadi Gitu ya Oke Hari ini Ngomongnya apa nih ya Saya Aku Biasanya pakai beta Antum Antum gitu ya Ane akan Oke Hari ini Gue tuh mau share Dengan judul Kasih dan kepedulian Kasih dan kepedulian Nah seringkali Kalau kita Bicara tentang kasih Yang kebayang sama kita Itu adalah Kalau di kotba-kotba Biasanya Kasih dan Narsu Ngeri gitu ya Atau Kasih dan Sayang Atau Kasih dan Persaudaraan Cinta dan Rahasia Ada kayak lagu ya Cinta dan rahasia Nah cinta dan fitri Tapi hari ini Gue tuh mau menyandingkan Tentang kasih dan kepedulian Apakah ini adalah Dua hal yang nyambung Dua hal yang relate Atau dua hal yang bertolak belakang Gimana sih Kita Akan berbicara tentang Kasih dan kepedulian Set Eh ke situ ya Eh Yang ke bawah Nah oke Maklum 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 Bilang gini Ini dibacain ya Markus 4 Ayat 38-40 Firman Tuhan bilang begini Pada waktu itu Yesus sedang tidur Di buritan Di sebuah tilam Maka murid-muridnya Membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Lalu Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak Percaya Nah Yang menarik adalah begini Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajak Murid-muridnya Untuk pergi kesebrang Kesebrang mana Kita gak tau ya Apakah kesebrang jalan Tapi gak mungkin kesebrang jalan Karena naik kapal Jadi yang pasti dia mau menyebrang Menyebrang danau Menyebrang sungai gitu ya Tapi disitu dibilang Tuhan Yesus itu tidur Ketika para murid-muridnya itu Kena badai Ada yang tau gak Profesinya rata-rata Para murid Sebelum jadi Mengikut Tuhan Yesus Mereka apa Nah Bayangin gini Ketika para nelayan Naik kapal Itu hal yang biasa banget Buat mereka Itu makanan sehari-hari Ketika angin pertama lewat Zet Biasa Angin gini doang Ketika ombak yang rada gede Udah mulai naik Mereka akan bilang Gue pernah ngalamin Yang lebih berat daripada ini Sampai satu titik Mereka ngalamin Ombak yang gede banget Angin yang gede banget Dan mulai Loh 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 Kok hidup kayak mulai Gak terkendali nih Dan sampai satu titik Mereka mulai mempertanyakan gini Kok bisa-bisanya sih Kita lagi ngalamin kayak gini Tuhan tidur sih Pertanyaan Dari gue adalah gini Pernah gak sih Kita ngalamin gitu ya Dalam hidup ini Kita mempertanyakan gini Tuhan tuh peduli gak sih Tuhan tuh Ada gak sih Dalam kehidupan kita Pernah gak Kita ngalamin yang kayak Permasalahan Yang kita gak pernah alamin Dan kita mulai mikir gini Kira-kira kalau Tuhan izinin gue ngalamin kayak gini Tuhan tuh ada gak sih Tuhan tuh sayang gak sih Tuhan tuh peduli gak sih Kalau gue lagi ngalamin sakit Yang kayak gini Tuhan tuh ngerasain gak sih Dia tuh even care gak sih Hari ini Pernah gak sih Kita ngalamin keadaan yang kayak gitu Ngalamin disakitin mungkin Ngalamin pengkhianatan mungkin Ngalamin Apa Usaha ditipu orang mungkin Uang dibawa lari temen Minjemin uang gak dibalikin Minjemin barang dirusakin Dan lain sebagainya Pernah gak sih kita ngalamin Yang kayak gitu Sampai satu titik kita bilang Kayaknya kalau keadaannya kayak gini Tuhan gak ada deh Buktinya dia tidur Buktinya dia gak peduli Kalau Tuhan emang bener-bener sayang Kok bisa-bisanya dia tidur Kita lagi kayak begini Orang yang sama-sama kita Waktu kita kelaparan Orang yang sama-sama kita Waktu memberi makan 5.000 orang Tapi kok Waktu ngalamin badai yang kayak begini Bisa-bisanya dia ninggalin kita Dan hari ini Gue tuh mau bilang begini Ketika kita mempertanyakan Kepeduliannya Tuhan Itu sebenarnya masalah yang serius Karena ketika kita Mempertanyakan kepeduliannya Tuhan Yang kita lagi pertanyakan Itu kasihnya Tuhan Waktu kita bilang gini Tuhan Tuhan gak peduli ya Tuhan lihat gak sih Aku udah menderita kayak gini Aku udah butiran debu banget nih Ngalamin pergumulan yang Sampai udah ancur-ancuran banget Kalau Tuhan sayang Kalau Tuhan peduli Pernah gak sih kita lagi Lagi bergumul banget Terus berdoa yang gini Tuhan Kalau Tuhan sayang Harusnya gue gak ngalamin kayak gini nih Kalau Tuhan berkuasa Kalau Tuhan peduli Pernah gak sih kita lagi dalam keadaan Yang bener-bener kayak Gitu ya Kayak segala sesuatunya tuh Hidup kita tuh lagi kacau banget Lagi badai banget Dan Tuhan tuh kayak tenang aja Kita berdoa gak dijawab Kita mungkin sampai berdoa puasa Kayaknya gak ada suara Tuntunan tangan Tuhan Kok kayaknya Tuhan Nyantai banget nih Ngijinin kita ngalamin yang kayak begini Tapi disini Jadi sebuah Apa ya Sebuah pengalaman buat kita Gitu ya Bahwa gini Hanya karena Tuhan itu Merespon tidak seperti Yang kita harapkan Bukan berarti Tuhan tuh gak peduli Hanya karena dia merespon Gak selalu seperti apa yang kita harapkan Gak selalu tuh artinya Tuhan tuh gak peduli Berapa banyak dari kita Suka bilang gini kan Misalnya kita lagi ngalamin pergumulan Terus kita bilang gini Kalau jawaban doanya gak Berarti Tuhan mah gak sayang Berapa banyak dari kita Suka kayak gitu Kalau pergumulannya kayak gini Harus jawabannya kayak gini Kalau jawabannya gak yang ini Ah Tuhan mah gak sayang Atau ada orang-orang yang suka gini kan Oh Ngeliat hamba Tuhan ini Waktu dia ngalamin pergumulan finansial Yang besar dalam hidupnya Dia puasa 40 hari Di hari ke 10 Doanya dijawab Ada orang tiba-tiba ngetok pintu Bawa uang buat dia Terus kita mulai berpikir Oh Berarti kalau jawaban doa Harus kayak gitu Kalau lagi masalah finansial Harus puasa 40 hari Nanti dijawab Dan pada saat kita ngalamin itu Kita melakukan itu Dan jawaban doanya gak sama Terus kita mulai bilang ini Oh berarti Tuhan gak peduli dong Berarti Tuhan gak ada dong Oh berarti Tuhan Lebih sayang sama dia nih Hamba Tuhan yang ini Aku gak Berarti Tuhan gimana dong Nah kadang kita tuh suka Suka pakai standar tuh kayak begitu Kalau Tuhan menjawab doa kita Gak seperti yang kita harapkan Artinya Tuhan tuh gak sayang Artinya Tuhan tuh gak peduli Artinya Tuhan tuh gak ada Dia tenang-tenang aja Di surga mungkin dia lagi rebah-rebahan Atau mungkin di surga dia lagi ketiduran Gitu ya Dia kelupaan jawab doa kita Doa orang dia jawab Doa kita gak dia jawab Nah disini kita perlu belajar bahwa Kadang Tuhan itu merespon Tuhan menjawab doa kita Gak selalu seperti yang kita harapkan Tapi kita perlu belajar bahwa begini Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Itu adalah yang terbaik buat kita Nah disini ada satu ayat lagi Dah malah mundur ya Nah di Lukas 10 Ayat 40-41 Firman Tuhan bilang gini Ini lucu banget ayatnya Kalau kita di sekolah minggu gitu ya Pernah denger kisah tentang Maria dan Marta Nah ini ayatnya dibilang begini Ayat 40 dan 41 Firman Tuhan bilang begini Sedang Marta sibuk sekali melayani Yang menarik begini Kenapa kata yang dipakai di ayat ini Sibuk Sekali Melayani Kenapa kata yang gak dipakai Tetapi Atau sedang Marta Melayani Kenapa harus kata yang dipakai Sedang Sibuk Sekali Melayani Menarik gak sih? Nah gini Waktu Maria dan Marta Membuka rumahnya Untuk Tuhan Yesus datang Sebenernya yang dibutuhkan apa? Cuman buka pintu kan? Ya gak? Ya kalau ada kursi-kursi Kalau gak ada ya duduk di tiker boleh Di karpet juga Tuhan Yesus juga pasti oke Tapi kenapa Alkitab perlu catat Ditulisnya Sedang sibuk sekali melayani Artinya tuh gini Bisa jadi Marta tuh sibuk banget Untuk sesuatu yang harusnya dia gak perlu kerjain juga Untuk mengundang Tuhan Yesus cuman perlu buka pintu kan? Mungkin dia sampe Ngepel Ganti keramik Bikin nasi tumpeng Benerin genteng Ngechat ulang Yang which is gak perlu Karena cuman Yang dia perlukan adalah Membuka rumahnya Untuk Tuhan Yesus Masuk disitu Gak perlu bikin nasi tumpeng kan? Dari semalam kan? Mana gas abis lagi Wah stres kan? Kalau orang lagi masuk Aduh gas abis Mesen astro Belum dateng Aduh lama banget gitu ya Gak perlu sampe kayak gitu-gitu banget kan? Karena lucu banget Kalau kita baca ayat berikutnya Dibilang begini Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli? Nah menarik ya Ketika orang hatinya terganggu Biasanya yang dia katakan sama Tuhan Yesus adalah begini Tuhan lu gak peduli ya? Tuhan lu gak peduli ya? Nih Ada begitu banyak orang Suka bilang begini Gak ada orang yang peduli lagi di hidup gue Temen-temen gue gak peduli Orang rumah gak peduli Keluarga gak peduli Orang gereja gak peduli Jangan-jangan Bisa jadi gini Bukan orang-orang tuh gak peduli Kita mengharapkan kepedulian Seperti yang kita mau Oh Kalau Bapak Rohani gue gak pernah ngajak gue jalan-jalan mah Gak pernah traktir makan Dia mah gak peduli Dia mah gak sayang Eh belum tentu Kadang-kadang bisa aja Bapak Rohani mu Dalam keadaan yang gak bisa ngajak-ngajak pergi Gak selalu bisa beli-beliin kita Atau ngajak makan dan sebagainya Tapi bukan berarti gak sayang kan Bayangin Apa yang membuat Martha Sampai perlu datangin Tuhan Yesus Dan bilang gini Tuhan Kayaknya lu gak peduli deh Itu Kekesalan hati yang model apa Sampai perlu datang sama Tuhan Gini Tuhan Lu gak peduli ya Dan yang menarik adalah dia bilang gini Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku Melayani seorang diri Pertanyaannya gini Ini nih rumahnya siapa? Rumahnya Maria Sama rumahnya Martha Kok bisa-bisanya dia merasa Melakukan segala sesuatunya Seorang diri? Gini Ketika orang masuk dalam pergumulan Yang harusnya gak dia alamin Orang biasanya ngalamin yang kayak gini Yang pertama Dia merasa Tuhan gak peduli Dia merasa orang lain gak peduli Dia merasa Kok gue kayaknya sendiri banget ya Gue lonely banget No one even care sama gue Udah gak ada orang yang peduli lagi Gak ada orang yang sayang lagi sama gue Itu tuh bener-bener kayak Kayak apa yang Martha sedang alamin hari itu Terus dibilang gini Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir Dan engkau menyusahkan diri Dengan banyak perkara Artinya Tuhan Yesus itu lagi bilang gini Martha Kalau cuman pengen ngundang aku Gak usah gitu-gitu banget Aku pasti dateng kok Gak perlu bikin hal yang lebih susah Dari yang seharusnya Berapa banyak gini Kita merasa Tuhan gak sayang sama kita Hanya karena kebanyakan Kita punya ekspektasi yang salah Kita punya pengharapan yang salah Kita punya sudut pandang yang salah Kita punya hal-hal yang keliru Dalam kehidupan kita Dan itu membuat kita kayak Aduh berat banget deh hidup ini Kayaknya segala sesuatunya itu sukar banget Disini Saya catat bilang Eh begini Nah sorry Pemahaman yang salah itu bisa membuat Seseorang terjebak Atau tenggelam dalam badai-badai Di dalam hidupnya Kayak gini nih Wah Ada orang Punya standar tuh begini Punya value gini Kalau aku ngundang orang Yaudah aku ngundang aja Ada orang yang gini Kalau aku ngundang orang Everything mesti perfect banget Beda ya bebannya ya Ada orang yang gini Kalau aku ngundang orang Yang penting yaudah Yang penting nyaman Yang penting ada tempatnya Ya paling gak air putih ada lah Tapi ada orang yang Oh kalau gue ngundang orang Mesti pake catering Mesti pake beli makanan ini Mesti gini Akhirnya apa Hidup jadi punya beban Yang banyak banget kan Berapa banyak orang Jadinya kecewa sama orang Merasa sendiri Karena dia pikul beban Pikul ekspektasi Itu yang berat banget Yang seharusnya Gak usah gitu-gitu banget juga Ada banyak orang Hidupnya terpukul kalah Karena dia pikul beban-beban Yang harusnya dia gak pikul Gak harus gitu-gitu banget Sampai Tuhan bilang gini Marta Kalau kamu kayak gitu terus Kamu pasti khawatir Kamu pasti menyusahkan dirimu Dengan berbagai-bagai perkara Artinya tuh begini Hidup ini sebenernya juga udah sukar Jangan ditambahin beban-beban yang gak perlu Ketika kita pikul beban-beban yang gak perlu Akhirnya apa kita bilang Ah Tuhan gak sayang Orang gak peduli Otoritas rohani gak sayang Pasangan kayaknya udah mulai gak peduli deh Dan lain sebagainya Karena apa? Cuman satu Karena kita pikul beban-beban yang sebenernya Gak perlu Gak penting Gak berguna Gak membawa kepada kekekalan Cuman bikin kita lelah Capek Menderita Nah Disini Gue catat gini Apa sih artinya kepedulian? Kepedulian tuh begini Kepedulian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Punya arti begini Perihal sangat peduli Atau sikap mengindahkan Perihal sangat peduli Atau sikap mengindahkan Nah Gue buat definisi disini bahwa begini Kata peduli tuh punya arti tuh begini Memberi nilai Memberi harga Memberi bobot yang tinggi Kepada seseorang Atau sesuatu Gini Pernah gak kita denger Orang curhat gini Kayaknya Pasangan gue Udah gak peduli lagi deh sama gue Kayaknya dia udah gak peduli lagi deh Gini Kayaknya dia udah gak peduli-peduli lagi deh sama gue Kayaknya dia Kok udah mulai gak perhatian ya sama gue Jawabannya tuh cuma satu Peduli atau perhatian itu gini Kenapa sih gue Bisa perhatian banget sama istri gue Jawabannya cuma satu Karena gue taruh hati gue di dia Cuma itu Kenapa Kita bisa Taruh perhatian Kenapa kita bisa perhatian banget Sama rumah Tuhan yang kita izinkan Untuk Tuhan Apa Apa Tuhan izinkan untuk kita ada disini Kenapa kita bisa Perhatian banget Karena kita taruh hati kita Kenapa kita bisa Perhatian banget sama pekerjaan kita Karena kita taruh hati kita Kenapa ada orang-orang yang perhatian banget sama hobinya Karena dia taruh hatinya disitu In the same way Kalau kita bilang gini Gue mah mengasihi Tuhan banget Gue peduli banget sama pelayanan Tuhan Sama pekerjaannya Tuhan Sama isi hati Tuhan Pertanyaannya Kita taruh hati disitu gak Gak mungkin Tuhan gak peduli sama kita Karena Tuhan udah taruh hatinya di kita Bahkan dia berikan anaknya Dia kasih pengorbanannya Dia kasih dirinya sama kita Gak mungkin Tuhan tuh gak peduli sama kita Gak mungkin Tuhan tuh gak perhatian sama kita Cuman gini Kadang kita berharap Perhatian yang Tuhan berikan Itu sama seperti yang kita harapkan Nah Yang menarik adalah begini Pernah gak kita ngalamin yang kayak gini Saya percaya tuh begini Di dalam setiap program Dalam setiap aplikasi di handphone kita Itu kan program semua kan Setiap program itu dibangun dari yang namanya Bahasa program Atau programming Coding Ya gak Sama Setiap apapun yang kita lakukan Itu dimulai dari sebuah bahasa Makanya gini Ada sebuah bentuk komunikasi Atau bahasa Yang menunjukkan ketidakpedulian Contohnya ini Kalau orang udah ngomong begini Biasanya gak peduli Pokoknya ya Nah Kalau orang udah ngomong pake kata Pokoknya ya Nah itu biasanya tuh Gue udah gak peduli tuh Karena Pokoknya Atau Gue gak mau tau ya Pokoknya Kalau di gereja ini Orang gak boleh datang telat Gue gak mau tau Mau hujan Mau gak ada kendaraan Mau jalan kaki Mau capek Mau lagi sakit Gue gak mau tau Itu bahasa Ketidakpedulian Atau Yang berikutnya Terserah Jadi kita mau pangkannya mana Terserah Lo mau apa Terserah Iya Atau Biasanya Kombo Tiga-tiganya Terserah Pokoknya Gue gak mau tau Nah Udah nih Kalau kayak gini Udah berat nih Udah berat Terserah Udah terserah Tapi pokoknya Udah gitu Gue gak mau tau Jadi berat banget ya Bebannya buat orang yang Aduh Coba deh Mulai cek Apakah kita Suka pake Kata-kata ini Atau dalam bentuk yang lain Itu artinya kita lagi gak peduli Ibaratnya gini kan Pokoknya Pokoknya itu kan gini kan Gue gak mau tau Lo suka apa gak suka Lo bisa apa enggak Pokoknya harus kejadian Karena gue mau Harus kejadian Gue gak peduli Gue gak pikirin perasaan lo Gue gak tau Gue gak mau Apa Ya pokoknya bener-bener gak peduli deh Pokoknya harus happen aja Karena gue mau Pokoknya Terserah Gitu kan Ada orang-orang yang Kalau kayak gini caranya gimana Terserah Itu kan sebenernya sebuah penggambaran Gue gak mau tau caranya gimana Pokoknya hasilnya harus seperti yang gue inginkan Lo mau bikinnya kayak gimana Gue gak peduli Pokoknya harus jadi aja Itu adalah bentuk-bentuk dari Bahasa ketidakpedulian Nah ini Coba jadi perenungan buat kita gitu ya Apakah kita memiliki kasih dan kepedulian Terhadap orang lain Apakah kita mengasihi Tuhan Atau kita peduli pada isi hati dan Rencananya Ini ada ayat yang menarik banget Buat gue secara pribadi gitu ya Dulu Waktu gue Awal membaca ayat ini Gue tuh belum paham Sampai pada satu titik Gue mulai mengerti Ayat ini mengerikan sebenarnya gitu ya Mau tau ayatnya apa Ada disini nih Yohanes 5 Ayat 7-8 Firman Tuhan bilang begini Oh Gue kasih konteks dulu deh Ini adalah cerita Tentang penyembuhan Di kolam Bethesda Ada yang masih inget gak kira-kira Disitu orang yang sakit Top 3 Sakitnya apa aja Ada yang inget Ada yang inget Ada yang tau Di kolam Bethesda Orangnya tuh sakitnya apa aja Mohon maaf Boleh dicoba lagi Ayo Ayo Ada yang Apa Ada disitu Oh ada disitu Oke Ada yang inget penyembuhan Di kolam Bethesda Tiga top 3-nya Yang sakitnya tuh apa Coba ada yang inget Ada yang inget Buta Oke bener Buta Nextnya Ayo Buta 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 Hah Gak ada Ayo Apa lagi mungkin Lumpu Ayo Apa lagi Satu lagi Satu lagi Buta Lumpu Dan Oh iya Itu penyakit kantong ya Iya penyakit juga Kanker Satunya lagi Pincang Nah Jadi buta Pincang Sama lumpuh Oke Itu yang top 3-nya ya Nah Ayat ini muncul Yohanes 5 Ayat 7-8 Jadi Kisahnya tuh Ada orang yang Lumpu Sudah 38 tahun sakit 38 tahun sakit Ada yang umurnya Udah sampai 38 Ada yang pernah ngalamin Sakit tiap hari Selama 38 tahun Belum ada ya 38 tahun sakit terus Jadi bayangin ya Ini orang 38 tahun sakit terus Gini deh Kita sakit 2-3 hari Rasanya udah kayak mau stress kan Iya gak Iya gak Gak bisa keluar rumah Gak bisa ketemu orang Dan sebagainya Stress Bayangin orang ini 38 tahun sakit lamanya Everyday dia sakit Dan yang menarik Dan yang menarik adalah begini Kolam Bethesda Adalah sebuah kolam Yang ada malaikatnya Naik turun Kalau malaikatnya turun Tangannya kena ke kolam Airnya goncang Orang yang pertama Sakitnya apapun Sembuh Masuk ke kolam itu Sembuh Dan bayangin Selama 38 tahun Dia tiap hari sakit Kalau misalnya tiap hari Malaikat naik turun Sehari sekali aja Artinya selama 38 tahun Dia di tempat itu Dia selalu kalah cepat Sama orang lain Can you feel Ini orang yang ngalamin kesakitan Kayak dihempas kehidupan gitu aja No one even cares Sama dia Gak ada orang yang nolongin Gak ada orang yang peduli 38 tahun Dia menanti pengharapan Gak pernah kejadian Harapannya selalu kandas Mungkin di hari-hari awal Dia semangat untuk mencoba Sampai mungkin di tahun-tahun berikutnya Udah yang Terserah deh Kalau ada yang mau ngangkat sih Gue bisa ketolong sih Tapi kalau gak juga Yaudah lah Mungkin hidup gue kayak begini Mungkin dia udah mulai Apa ya Berusaha berdamai dengan Emang kayaknya hidup gue kayak gini Kayaknya emang Gak ada yang peduli sama gue juga Kayaknya that's okay Dan Itu kehidupannya dia Sampai ayat ini muncul Yohanes 5 ayat 7-8 Firman Tuhan bilang begini Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun Mendahului aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilamu Dan berjalanlah Tuhan Yesus itu tanya gini Hey Mau gak kamu sembuh Orang itu cuman bilang gini Kalau gue gak kepengen sembuh Gue gak disini kali Tapi Walaupun gue pengen sembuh Gak ada orang yang nolongin Bayangin gini Orang lumpuh Tidak ada yang nolongin Dan tiap hari Alkitab bilang Dia berjuang Apabila airnya mulai goncang Sementara aku menuju ke kolam itu Artinya Gak tau tuh dia gimana caranya Tapi dia berusaha menuju ke kolam itu Dan selalu dia kalah cepat sama orang lain Pertanyaan gue gini Pernah ngebayangin gak Betesda itu Artinya adalah House of Mercy House Of Grace Tapi bayangin gak Dimana kasih karunianya Sampai orang perlu 38 tahun nunggu Untuk dia bisa sembuh Gini Make sense gak Kalo misalnya gini Waduh Orang sakitnya banyak Yaudah deh Daripada Sesama yang sakit ini perlu balapan Kita bikin nomor antrian aja gimana Kepikiran gak Tapi hari itu gak ada yang kepikiran Untuk bikin nomor antrian Kadang It happen in the church Orang yang butuh mujizat Kita aduh Nah siapa yang paling susah Nah ini yang kita tolong Iya gak Ada begitu banyak orang yang Hah Yah rumah pergumulannya baru segitu Gue nih Kenapa sih kesusahan mesti diadu Pernah gak Kita ketemu orang-orang yang Rada 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 gesrek gitu ya Kepalanya ya Ah rumah belum seberapa Gue kalo ke gereja mesti digebugin dulu Sama bokap gue Rumah pergumulannya belum seberapa Gak usah dong Tiap orang tuh pergumulannya beda-beda Kenapa mesti diadu Punya empati dong Terhadap orang lain Kenapa mesti diadu kayak begini sih Tapi itu happen kan Dalam kehidupan kita sehari-hari kan Berapa banyak kita ditongkrongan Juga ada orang yang kayak gitu kan Aduh gila Semalam gue pergi dari mal ini ke mal ini Macet banget Pasti ada aja kan orang yang Ah rumah belum seberapa Gue pernah ngalamin yang lebih parah lagi Wah rumah belum seberapa Kenapa sih kesusahan orang tuh mesti diadu Disini Yang menarik adalah begini Alkitab catat bilang gini Tidak ada seorang pun Itu tuh bener-bener Secara literal emang gak ada seorang pun Yang even care sama dia Bayangin gini Di tengah orang-orang Paling perlu mujizat Di tengah orang-orang perlu Paling perlu pertolongan Kok iya perlu diadu sih Emang gak ada ya Para imam kek Orang saduke Siapa kek gitu yang tiba-tiba Kayaknya gak bisa kayak gini nih Atau orang Pak RT Siapa kek gitu loh Yang punya ide Kesian ya Kok perlu diadu kayak begini sih mereka Gak bisa gitu dikasih nomor antrian Jadi kan gitu malaikat turun Nah Bapak nomor satu Silahkan pak Ya kan gitu kan enak Tolong keluarga nomor dua Siap-siap gitu dong Kan enak ya Bayangin gini Untuk mereka dapat kesembuhan Mereka bahkan harus perlu berlomba-lomba Buat gue tuh gak masuk akal Emang gak bisa Ada cara yang lebih baik Dibikin nomor antrian kek Dibikin pendaftaran kek Dibikin jadwal kek Gak bisa sih Orang sampai 38 tahun Gak ada yang tolongin Gak ada Gak make sense aja gitu Mungkin dia penghuni terlama kali Dan dia cuman bilang gini Yaelah Bayangin gini Kalau ada orang yang berhasil masuk dan sembuh Kok gak ada yang kepikiran gini Kayaknya gue nunggu deh sehari dua hari disini Gue mau tolongin orang dulu Sebelum gue move on with my life Kok gak ada sih Bayangin Orang yang sama-sama nunggu Orang-orang yang sama-sama bergumul Ketika engkau dapet jawaban doanya Dan engkau cuman kayak pergi gitu aja Dan ngelupain temen-temenmu dulu Yang pernah bergumul sama-sama Itu kan aneh Buat gue tuh aneh banget Tiba-tiba kayak Ketika jawaban doanya dia dapet Oke gue udah sembuh Terus dia udah lupa Sama orang-orang yang dulu pernah sama-sama bergumul Sama-sama menunggu jawaban Menunggu belas kasihan Tuhan Kok bisa lu lupain sih Gak ada satupun yang lu tolong Ini orang udah 38 tahun loh disitu Artinya Masa gak ada sih orang yang dia kenal 38 tahun dia disitu Orang kita baru pindah rumah aja kan Tetangga udah nengok-nengok kan Akhirnya kan mau gak mau yaudah kenalan Oh kesibukannya apa Bapaknya punya anak apa enggak Kita kan jadi Ya paling gak bahasa-bahasa perkenalan tetangga kan pasti ada Ini 38 tahun gak ada orang yang bener-bener inget dia Gitu ya Sungguh luar biasa sih Waktu gue mulai ngerti kisah ini Iya ya Kadang kan pendeta suka bilang gini kan Orang ini Ketika Tuhan Yesus ada di depan dia Ditanya Kok jawabannya kayak begitu Seakan-akan kayak gak percaya sama Tuhan No 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 Dia itu ngalamin beban yang berat banget dalam hidupnya Pengkhianatan yang begitu rupa Mungkin ada orang yang janjiin Nanti kalau gue sembuh Lu gue tolongin ya Dan itu gak pernah kejadian Kok sama Tuhan kayaknya jawabannya pahit banget Maukah engkau sembuh Gak ada orang yang tolongin aku Tapi gue mulai bisa memahami Iya juga ya Kalau engkau sakit 38 tahun Kayaknya Ngomong kayak gitu Make sense juga deh Tapi disini Jadi perenungan gitu Buat kita Bayangin 38 tahun Ngalamin pergumulan Gak ada orang yang peduli It must be hard for him Dan ini jadi pertanyaan buat kita sih Mau gak kita hadir Dalam kehidupan orang lain Kadang kita gini kan Wah kalau gue dalam pergumulan Ayo dong ada orang yang peduli sama gue Datang ke rumah Kirimin makanan Kasih apa Kirimin ayat Telepon ke Video call Kita pengen kayak gitu Tapi gini Pengen gak Engkau lakukan itu Buat orang lain Mau gak Bersedia gak Kita di posisi yang berbeda Untuk jadi jawaban doa Buat orang lain Mau gak Kita pengen Orang lain tuh hadir Di hidup kita Tapi kita Mau gak Hadir dalam Hidupan orang lain Ini ada satu ayat lagi Yang Gue mau bagikan Satu Raja-Raja dua Ayatnya yang keempat Ini kisahnya tentang Ahab Seorang raja Yang gak tau kenapa Hari itu Tiba-tiba dapet wangsit Dia kepengen banget Punya kebun anggur Pertanyaan gue gini Kalau dia adalah Raja Kira-kira possible gak Dia tuh punya kebun anggur Possible banget kan Pertanyaan gini Kenapa tiba-tiba Dia pengen kebun anggurnya Yang itu Yang spesifik banget Dia bilang begini Lalu masuklah Ahab Kedalam istana Dengan kesal hatinya Dan gusar Karena perkataan Yang dikatakan Nabot Nabot tuh orang yang punya Kebun anggur Jadi Kisahnya adalah Ahab Minta sama Nabot Aku pengen dong Kebun anggur kamu Dibilang Gak bakal dikasih Terus dibilang begini Katanya Tidak akan kuberikan Kepadamu Pusaka Nenek moyangku Maka berbaringlah Ia di tempat tidurnya Dan menelungkupkan Mukanya Dan tidak mau makan Kenapa kok tiba-tiba Senyum-senyum Apakah Pernah menemui orang Yang kayak begitu Kalau ngambek Aku gak mau diganggu Masuk kamar Langsung delungkup gitu ya Gak mau makan Ada yang ngedatangin Ayo dong Gak mau Gak mau Gitu ya Ternyata dari zaman dulu Di Alkitab Kalau ngambek tuh kayak begitu Gitu ya Ternyata Gak mau makan Dikasih perhatian yang Gak usah Gak usah Gak usah Eh gak apa-apa Gak usah Gak usah Gak usah Pada zaman hatinya mau Gitu kan Kadang kan orang Kadang gitu kan Orang tuh kalau lagi Hatinya lagi kacau Gini nih Gitu Coba deh Ini jadi Perenungan gitu ya Ini Gue tulis gini Apa yang akan kita lakukan Kalau kita tidak mendapatkan Apa yang kita inginkan Coba deh Mulai ngerenung Di hidup kita Sebagian besar Kalau kita tuh Gak dapat apa yang kita inginkan Atau yang kita harapkan Biasanya tuh kita ngapain Marah Kecewa Nyalain orang lain Demo Gitu ya Oh berdoa Doa puasa Sambil mencayai barang Menara doa Gitu ya Merusak barang Atau Yaudah sih Tapi sedihnya berkepanjangan Gak selesai-selesai Sedih Terus Lemes Terus Datang ke gereja Datang sih Tapi yang Eh dia kenapa sih Kok gak apa-apa It's okay Fine Emang hidup kayak gini Hidup gak adil Kita gak selalu bisa dapetin Apa yang kita inginkan Gak apa-apa Atau yang kayak gitu terus Sebenernya Itu kan ibaratnya kayak gini Gue pengen kasih tau ke lo semua Gue tuh kesel Sebenernya kan itu kan Sebenernya gitu kan Gayanya mungkin agak pasif-pasif Gimana gitu kan Tapi kan sebenernya sedang menunjukkan Gini deh Kenapa orang banting barang Memberikan komunikasi Bahwa Gue tuh kesel Karena banting orang gak kuat Banting harga Aduh rugi Banting harga rugi Nah Nah ini dia nih Ketika kita sedang dalam kondisi hati yang gak bener Biasanya kita tuh cenderung menginginkan hal-hal yang gak bener Kalau kita baca di ayat disini gitu ya Di perikop sebelumnya Ahab tuh abis pulang perang Dia tuh hatinya kesel Lagi mau pulang ke istana Dia lewat kebun anggur Tiba-tiba kayak kepengen aja Keren juga nih kebun anggur Dan tiba-tiba kepengen banget aja Gak tau kenapa No wondering why Nah Kadang gitu ya Ketika hati kita lagi Gini deh Berapa banyak orang Kesel sama seseorang Kejadiannya mungkin kejadiannya 2, 3, 4, 5 menit Film di kepalanya bertahun-tahun tetep jalan Gue kesel banget Kalau gue ketemu dia lagi Gue gak bakalan mau ngeliat dia Harusnya tuh ya tadi Gue pukul aja kali ya Jadi ibaratnya kejadiannya udah lewat Film disininya gak selesai-selesai Muter Terus tiap hari dikasih warna Ditambah suara-suara Jadi makin dalam kan Soalnya ininya kan Ada orang yang kayak gitu kan Emang nih Gue pernah ke gereja itu Bener-bener Orang-orangnya gak peduli Pendetanya tuh Kalau ngomong begini Terus Diperdalam Terus ininya Jadi Kadang Pernah gak sih kita tuh Waktu hati kita lagi kesel banget Gitu nih Berapa banyak Kita pernah kesel sama Seseorang Ayo angkat tangan Yang pernah kesel sama seseorang Pernah gak kita sangking Keselnya Jadi keselnya sampe mentok banget Gini ya Apapun yang orang itu lakukan Tetep salah di mata kita Pernah kan Pernah kan Itu tuh adalah penggambaran tuh kayak gini Kalau hati kita lagi kesel Orang mau bener juga rasanya salah Dia mau bener Dia mau minta maaf Gak mau Kenapa? Karena emang Gini Kalau hati bermasalah Biasanya mata juga bermasalah Apa yang kita lihat itu tergantung hati kita Jadi disini Itu ya Hati tuh penting banget Nah Ayatnya nyambungnya bilangnya begini Satu Raja-Raja Dua satu Ayat lima sampai enam Kirwan Tuhan bilang gini Lalu datanglah Isabel Istrinya Dan berkata Nah Nih dia nih Kalau suami Udah diem Rebah-rebahan aja Gak mau ngapa-ngapain Akhirnya yang terganggu jadi istri Ya kan? Kalau orang berpasangan tuh gitu Kalau pasangannya lagi ngamuk Kan yang satunya lagi Ini kenapa sih ini orang Gue Salahnya apa sih? Dimasakin udah Gak mau makan Dibli Digofutin makanan yang dia seneng Gak dimakan juga Ini maunya apa sih ini orang gitu kan? Nah sama Ini istrinya sampai datangin Terus bilang gini Lalu datanglah Isabel Istrinya dan berkata kepadanya Apa sebabnya hatimu kesal Sehingga engkau gak mau makan? Ibaratnya gini Lu kenapa sih kayak gini? Segala sesuatu yang gue bikin udah bener Lu tetap marah juga Lu tetap kecewa juga Apa sih sebenernya? Terus bilang begini Lalu jawabnya Sebab aku telah berkata kepada Nabot Orang Israel itu Berikanlah Kepadaku Kebun anggurmu Dengan bayaran uang Atau jika lebih suka Aku akan memberikan Kebun anggur Kepadamu Sebagai gantinya Jadi pertama Ditawar pake uang Gak bisa Sampai gini Yaudah deh Lu mau kebun anggur yang lain Yang mana pun Yang luasnya kayak apapun Lu tunjuk yang mana Gue kasih Karena gue kepengen banget yang ini Tetap gak dikasih Stres kan? Gini Kalau orang punya posisi Ngalamin penolakan Biasanya rasanya dalem Raja ini gak biasa ditolak Raja tuh biasanya Dapetin apa yang dia inginkan Ada orang yang menolak Wah hatinya langsung terluka banget Terus dia bilang begini Tetapi sahutnya Tidak akan kuberikan Kepadamu Kebun anggurku itu Terus Ayat berikutnya bilang begini Kata Kata Isabel istrinya Kepadanya Bukankah engkau sekarang Yang memegang kuasa Raja atas Israel Ibaratnya gini Isabel sampai perlu bilang gini Sayang Kamu lupa Kamu siapa? Gini Kadang Kalau orang gak tau dia siapa Kadang orang perlu ingetin dia siapa Makanya gini Kalau orang marah Biasanya gini kan Dia gak tau gue siapa Nah Siapa emangnya? Gitu kan Emang siapa? Ya menarik ya Ketika orang marah Biasanya tuh gini Lu gak tau gue siapa Siapa? Siapa? Gitu kan? Taunya namanya siapa Misalnya nih orang nih Di lampu merah Atau di jalan Keserempet Minggir berhenti Lu pikir lu siapa? Lu gak tau gue siapa Orang kan Siapa? Gak tau Lu siapa? Gitu ya Gini Istrinya sampe bilang gini Hei Kamu tuh raja Masalahnya gini Istrinya Gak kasih tau hal yang bener Ngasih taunya hal yang salah Dia bilang gini Orang-orang tuh gak tau kamu siapa Kamu tuh raja Atau gini deh Ada gak orang-orang yang gini Misalnya kayak tadi tuh Lagi sedih gitu ya Di gereja Diem aja ya Karena kadang kita juga Ayo dong semangat Yuh diajak jalan-jalan Masih kayak gitu juga Dinasehatin Didoain Ditemenin Masih kayak gitu juga Akhirnya kadang kita juga gini kan Yaudah deh Emang kayaknya dia deserve to be happy Yaudah deh Lu bikin aja yang lu mau Pernah gak? Galamin orang yang saking Kita udah gak tau mau diapain lagi Yang Terserah lu deh Suka-suka lu Lu mau apa kayak? Lu mau ingin Yaudah You get it dah Apa yang lu mau deh Itu tuh kayak ini Sampai akhirnya dibilang gini kan Bangunlah Makanlah Biarlah hatimu bergembira Aku akan memberikan Kebun Anggur nabot itu Buat kamu Pernah gak? Kita ngadepin orang yang susah banget Sampai gini Udah deh Terserah deh Lu maunya apa? Gue kasihi deh Gini deh Ada gak Yang pernah berantem? Terus Kata di dalam berantemnya Adalah bilang gini Lu maunya apa sih? Lu tuh maunya apa sih? Ini tuh ayat ini Ibaratnya gini Berapa banyak Akhir dari pertengkaran Ujungnya cuma gini Yaudah deh Lu maunya apa? Gue kasih deh Ini pertanyaan Perenungan Gini Kalau kita lagi dikuasai Hawa nafsu Apakah kita bisa berhenti Atau malah bablas terus Walaupun udah dinasehati Oleh firman Tuhan? Salah satu Hawa nafsu Yang paling sukar Buat gue adalah Nafsu makan Salah satu Hawa nafsu yang Buat gue sukar Itu adalah Nafsu makan Pertanyaannya adalah Gini Kalau di depan adalah Makanan yang Gue suka banget Dengan porsi yang luar biasa Udah lama gak dimakan Wah kayaknya Waduh mantep banget Waktunya pas Keadaannya pas Suasana hatinya lagi pas Tiba-tiba Ada siku istri masuk Sayang Makannya jangan banyak-banyak Gue bisa berhenti gak? Atau malah Apaan sih kamu sih? Gak tau kesenangan orang aja Most likely di hidup kita Kayak gimana? Ketika ada nasehat Ketika ada tegoran Bahkan mungkin ada Kita disadarkan oleh Kebenaran firman Tuhan Kita masih bablas terus Atau kita bisa berhenti? Ini kayak kebun Anggurnya Nabot kan? Nabot udah bilang Aku gak bisa kasih ke kamu Karena ini milik pusaka Menurut firman Tuhan Ini gak boleh dipindah tangankan Even though kamu tuh raja Gue gak bisa kasih Gak boleh Sama kan Ada banyak orang Kepengen yang sebenernya gak boleh Akhirnya ngambek Maksa Gunakan segala cara Untuk dapatkan apa yang diinginkan Banyak orang bilang gini kan Wah emang tuh Isabel itu kan emang Spiritnya kan Spirit ini kan Spirit Isabel Tapi Gue jadi merenung gini Jangan-jangan Isabel gak 100% salah dia Dia punya suami yang Kayak begini aja Makanya jadi makin jadi Gitu loh Punya suami yang suka Ngambek Berusaha mendapat Apa ibatnya kayak Nge-guild trip pasangan gitu kan Wah gue gak dapet apa yang gue ingin Gue diem aja Gue gak ini Gue ngambek aja Dibaik-baikin Gue tetep gak mau Bisa jadi loh Akhirnya Isabel Sama Ahab Ini kayak saling Saling memberi makan aja gitu Sampai akhirnya Terjadilah kejahatan-kejahatan Yang luar biasa Di Israel And I'm gonna close with this Banyak orang Suka bilang gini kan Oh Gue sih mengasihi Tuhan Gue sih peduli sama Tuhan Pertanyaannya gini Kalau tadi di awal Gue ngebahas tentang Tuhan tuh peduli gak sama kita Tuhan sayang gak sama kita Jawabannya udah pasti iya Karena Bahkan Dirinya sendiri Dia kasih buat kita kan Pengorbanannya di kayu salib Itu udah jadi Bukti yang cukup Hanya karena kita gak mendapatkan Yang kita harapkan Seringkali kita Merasa Tuhan tuh gak sayang sama kita Tapi kalau Posisinya dibalik Kita bilang kita mengasihi Tuhan Kita peduli sama Tuhan Kita sayang sama Tuhan Apakah isi hatinya Tuhan Kehendak Tuhan Rencananya Tuhan Itu jadi penting buat kita Kalau kita bilang Isi hati Tuhan tuh gak penting buat kita Ya artinya kita gak mengasihi Tuhan dong Dan kita cuman mau hidup Dan apa kita hidup di dalamnya Karena kita tau itu tuh penting buat Tuhan Gini Sama kayak tadi Menaruh hati gitu ya Berapa waktu yang lalu Fanda tuh Temenin gue main bola Jadi kita pergi ke stadion sama-sama Bawa bekel Jadi kayak orang piknik kita Kayak orang piknik Bawa bekel Bawa botol minum Gue main Dia makan Ya sightseeing Kita apa ngeliat Ya maksudnya outdoor activity Atau segala macem Seharian lah Dari sore Sampai malem Kalau mau jujur Gue perlu bilang Itu orang yang bukan Fanda banget Dia bahkan Don't care sama bola Maksudnya Apa Aktivitas fisik juga Gak terlalu yang kayak gimana Gitu ya Tapi Hari itu pas malem Gue cuman nyadar bahwa gini Iya ya Ternyata main bola yang penting Buat gue Itu jadi penting juga Buat dia Karena dia sayang sama gue Dari seluruh activity Yang dia bisa seneng Bisa di rumah kan Rebar-rebahan Netflixan Nonton series Dan lain sebagainya Tapi dia pilih Dengan kesadaran Untuk dateng Temenin Bawa makanan Sama-sama Disitu Iya ya Apa yang penting buat gue Itu jadi penting buat dia Pertanyaannya gini Apa yang penting buat Tuhan Jadi penting buat kita gak Kalau kita bilang Kita mengasihi Tuhan Harusnya Apa yang penting buat Tuhan Itu jadi penting juga Buat kita Biar ini jadi Apa ya Satu pemahaman yang utuh Buat kita Kasih Dan kepedulian Kenapa sih Gue Bawa ini pada kasih dan kepedulian Karena begini Tidak ada kepedulian Yang bisa lahir Di luar Dari kasih Tanda orang mengasihi Adalah Peduli Kalau orang bilang gini Ah dia mah Udah lah terserah Gue udah gak peduli sama dia Jangan-jangan Kita udah berhenti Mengasihi orang itu Siapapun Orang tua Orang di keluarga Yang kita sebelin Gini Orang-orang di sekitar kita Yang kita sebelin Kok gue udah gak peduli sama dia Kalau kita udah gak peduli Artinya Kita udah Tidak Terima kasih Yuk kita Tunukan kepala kita Tuhan Tuhan memberkatimu Tuhan Melindungimu Dia menginarimu Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi damai Sejahtera Amin Tuhan memberi damai 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 Tuhan memberi damai